Nama saya Linda, saya seorang siswi di Madrasa Aliyah Serba Bakti Suryalaya. Saya merupakan siswi pindahan dari kota, karena ayah saya mempunyai pekerjaan di tempat tinggal baru ini. Terima kasih telah menonton! 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 Perabotan yang sering digunakan masyarakat Sunda namanya adalah Boboko. Boboko? Unik juga ya namanya. Terus fungsinya apa aja? Boboko dalam filosofi Sunda memiliki arti wadah atau tempat yang dianggap memiliki kehidupan. Karena fungsi Boboko ini banyak salah satunya untuk menyimpan nasi, menyimpan beras, mencuci beras, dan juga wadah untuk sayur-sayuran. Kan jaman zaman sudah modern, Kak. Kenapa kita harus mempelajari cara menganyai Boboko ini sih? Jadi, kita sebagai anak pramuka berperan penting juga dalam hal ini karena Boboko ini salah satu warisan leluhur kita dan juga salah satu kearifan lokal di Indonesia yang harus kita jaga dan juga lestarikan. Kalau kita tidak melestarikannya, takutnya akan punah. Dan juga kalau bukan kita yang melestarikan sebagai generasi muda, mau siapa lagi coba? Oh gitu ya, Kak. Oh iya, Kak. Linda, mau belajar nganyem juga boleh? Boleh banget, Kakak. Sangat senang. Ternyata warisan leluhur atau kearifan lokal Indonesia sangat penting dan harus terus dilestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa di video selanjutnya.